selamat datang di kelas fisika jumpa kembali dengan saya pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkalian vektor yaitu perkalian silang atau cross product pada perkalian silang ini nanti ada bedanya dengan perkalian titik atau dot product yang tertibat di video sebelumnya untuk perkalian silang dari dua buah vektor, jadi nanti misalkan ada vektor A kemudian cross vektor B maka ini akan memasakkan vektor baru C nah kemudian untuk perkalian silang seperti ini maka untuk kebalikannya hasilnya tentu saja tidak sama nah ini menghasilkan vektor yang berbeda bukan lagi C, jadi tidak berlaku kebalikannya nah itu adalah untuk perkalian silang dari dua buah vektor nah kemudian nah kemudian untuk besarnya atau nilai dari hasil ini perkalian silang besar dari A cross B nanti dirumuskan besarnya A cross B ini bisa diperoleh dengan menentu hitung besarnya A kemudian dikalikan dengan besarnya B dikalikan dengan sin theta nah theta adalah sudut apet antara vektor A dan vektor B jadi ini untuk theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B nah untuk perkalian cross ledak untuk vektor satuan misalkan ini ada di sumbu yang tiga dimensi nah ini ini ada sumbu X sumbu Y kemudian sini ada sumbu Z nah sini ada vektor satuan I kemudian ada vektor satuan J kemudian ada vektor satuan K nah maka nanti untuk proses cross product dari vektor-vektor satuan ini ada dua jenis untuk yang putaran positif dan ada yang putaran negatif jadi misalkan untuk yang terutama untuk yang positif I cross J maka hasilnya adalah K kemudian dan seterusnya jadi misalkan untuk I cross J hasilnya adalah K kemudian untuk J cross K nanti hasilnya adalah I K cross I nanti hasilnya adalah J nah ini tandanya di depan nanti adalah positif nah kemudian untuk yang kebalikan putaran dari putaran ini jadi misalkan I kemudian ada K sini ada J maka untuk I cross K ini hasilnya adalah min J K cross J adalah min I J cross I hasilnya adalah min K nah ini untuk yang putaran negatif jadi kalau dituliskan untuk I cross J ini hasilnya adalah K kemudian yang dari sini untuk J cross I hasilnya adalah min K kemudian untuk yang J cross K ini hasilnya adalah I kemudian untuk K cross J hasilnya adalah min I kemudian untuk K cross I hasilnya adalah J maka nanti untuk I cross K hasilnya adalah min J lalu bagaimana dengan yang sejenis jadi nanti untuk I cross I karena ini berhimpit besarnya nanti tentu saja 0 maka disini untuk I cross I sama dengan J cross J sama saja dengan K cross K ini hasilnya adalah 0 jadi itu adalah cross produk untuk vektor satuan lalu bagaimana terapanya pada perkalian silang antara dua buah vektor ini contoh jadi misalkan diketahui dua buah vektor yaitu A kita adalah AX I kemudian AY J kemudian AZ K kemudian untuk B ini adalah BX I kemudian ada BY J kemudian ada BZ K nah maka untuk A cross B ini nanti adalah AX I plus AY J plus AZ K cross BX I kemudian ada BY J plus BZ K nah maka nanti ini ada untuk bagian AX ya di cross dengan BX kemudian di cross dengan BY kemudian di cross lagi dengan BZ nah ini kemudian untuk AY ini juga cross dengan BX kemudian ini juga dengan BZ kemudian di cross kan lagi dengan BZ lalu dengan AZ ini juga sama untuk AZ ini nanti di cross dengan ini oh ini warnanya nah ini kemudian juga dengan BY kemudian AZ dengan BZ nah maka nanti untuk yang ada nilainya itu adalah pada AX I dengan BYJ jadi nanti yang muncul nilainya karena itu yang sejenis itu yang sejenis 0 jadi AXI dengan BXI itu adalah 0 karena I cross I itu adalah 0 kemudian AYJ dengan BYJ itu 0 karena J cross J 0 kemudian AZK dengan BZK itu juga hasilnya 0 karena K cross K itu adalah 0 maka hasilnya yang tersisa tinggal untuk yang positif jadi A X BY ini arahnya ke K kemudian untuk berikutnya AZ AX BZ AX BZ berarti I cross K maka hasilnya negatif J kemudian AY yang ada nilainya adalah dengan X jadi A Y dengan B X J cross I maka itu adalah min K kemudian AY dengan BY nya 0 AY dengan BZ AY BZ jadi ini adalah J cross K jadi hasilnya adalah I plus terakhir untuk yang komponen sumbu Z AZ cross B X jadi K cross I hasilnya adalah min AZ BX K cross I berarti adalah min J ini minus kemudian AZ BY berarti ada K cross J yang terlihat negatif I nah kita terlihat lagi pada arah I nya sudah ada yang negatif oh ini plus ini ya untuk AZ B X adalah plus nah kemudian kalau kita kumpulkan pada arah yang komponen yang searah atau pada sumbu yang sama jadi untuk pada komponen sumbu X nya nanti ada AJ BZ kemudian min AZ BY I I ditambah kemudian pada arah sumbu Y nya ada AZ BX min AX BZ J ditambah pada arah sumbu Z nya berarti ada AX AX BZ min AY BX K nah jadi ini adalah cara menentukan hasil atau menentukan produk dari perkalian silang nanti akan menghasilkan vektor yang sama dan komponennya seperti pada contoh itu nah kemudian kita coba pada contoh yang kedua nah misalkan diketahui untuk vektor A ini adalah I plus 2 J plus K kemudian untuk vektor B ini adalah 2 I plus 3 J plus K nah lalu bagaimana dengan A cross B nah A itu disanya adalah I plus 2 J plus K cross 2I 3 J plus K I cross I 0 kemudian ada I cross 3J dengan hasilnya adalah 3K jadi kita nanti akan menghasilkan atau mengikuti persamaan pada contoh sebelumnya tadi ini A J BZ min AZ BY arah I jadi pada arah I untuk komponen pada arah I berarti ada A Z BZ min AZ BY ini pada arah I ditambah kemudian pada arah sumbu K atau pada sumbu sumbu Y ya sumbu Y bukan jadi jadi ada AZ BX min AX BZ jadi ada AZ BX min AX BZ ini pada sumbu Y arah C kemudian yang terakhir pada arah sumbu Y Z ada AX BY jadi ada AX BY min AZ BX K nah ini AY nya adalah 2 BZ nya 1 dikurangi AZ nya adalah 1 BY nya adalah 3 ini pada komponen sumbu X kemudian AZ 1 BX nya 2 min AX 1 BZ 1 kemudian yang terakhir AX nya 1 BY nya adalah 3 dikurangi dengan AY AY nya 2 BX nya 2 ini pada sumbu Z nah jadi ini hasilnya adalah 2 dikurangi 3 min 1i kemudian yang ini 2 dikurangi 1 plus C kemudian yang ini 3 dikurangi 4 jadi min K nah ini adalah hasil dari perkalian silang antara vektor A dan vektor B pada contoh tersebut nah demikian pembahasan kita pada video kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati